Apa kabar Medan? Medan! Apa? Ongas ya? Ongas ya? Luar biasa ya ya? Apa kabar Medan? Medan! Luar biasa ampas, yang punya dulu tengah-tengah. So, sangat berbahagia sekali hari ini saya bisa hadir kembali ke Medan ya. Karena memang sudah lama juga saya tidak hadir ke Medan. Dan luar biasanya dulu awal-awal datang ke Medan, masih suasananya masih dulu awal-awal ya. Saya ingat-ingat waktu awal-awal itu masih sangat sepi, sepi, sepi gitu. Tapi sekarang saya bertemu dengan banyak orang, banyak wajah-wajah yang benar-benar saya lihat. Insya Allah mudah-mudahan dua tahun, tiga tahun yang akan datang akan jadi peronambasa. Amin! Oke, perkenalkan nama saya Rizal Pak Nurka, ya Mbak Baden. Saya lahir di Bandung, besar di Jakarta. Saya sekolah, kuliah, sampai bekerja saya di Jakarta, di kota metropolitan. Kalau tadi MC mengatakan banyak di Papua, ya saya sering ke Papua memang. Dan kalau ibu kota Jakarta itu mereka bilang bukan ibu kota, tapi mama kota. Ya, nanti mereka bukan bilang ibu, tapi mama kota, gitu lah. Nah, dan poinnya di situ saya mencari-cari cara lah di Jakarta itu akhirnya saya bekerja. Poinnya seperti itu. Saya bekerja di sebuah bank asing internasional. Di situ posisi saya sebagai seorang yang juga kandung kredit, Bapak dan Ibu. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang pernah ke Jakarta, 40 tahun, 14 tahun yang lalu. Lah kalau jalan-jalan ke mal, gitu ya kan. Mungkin pernah saya tawarkan kartu kredit itu. Nah, dari situ juga kami tidak hanya bekerja di satu tempat. Karena jam 3 sore itu juga saya sudah harus pergi ke kampus, Bapak dan Ibu. Karena pada saat itu saya masih harus menyelesaikan dolar sarjana saya. Waktu itu, jadi dari jam 3 sampai jam 5 kurang itu saya belajar di kampus. Ya, pura-pura belajar lah. Gitu ya. Tapi poinnya di situ saya pergi ke kampus dan poinnya saya juga harus bisa menyelesaikan dolar sarjana saya di situ. Nah, malam hari, gak malam-malam banget sih, jam 5 sore gitu. Saya bekerja lagi, Bapak dan Ibu. Saya bekerja di sebuah perusahaan TV media. Bapak dan Ibu kalau menonton kalau di malam-malam itu kan ada spot-spot iklan 2 menit, 3 menit, ya. Yang harganya hanya Rp. 999. Pasti pernah lihat ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau menonton dari jam 5 sore sampai jam 1 malam ke 021-38571. 021-38571. 021-38571. Bapak dan Ibu yang akan telepon tersebut di Zalbatan Dung Kading, Bapak dan Ibu ya. Itu dulu kejadian kami. Jadi kalau ada telepon sekarang, sudah tidak ada beliau di sana. Sekarang ada di sini gitu kan. Nah, memang saya bekerja double. Saya bekerja double, di situ kurang lebih jam kerja saya 16 jam. Karena kalau waktu siang itu kan kita di lapangan. Jadi di lapangan kita bisa bagi-bagi. Bagi-bagi sekit-sekit waktu. Bisa lari ke kampus dulu, bisa pameran dulu. Bisa kan passing dulu dan segala macam seperti itu. Karena pada saat itu kami berpikir, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih bisa melakukan. Saya tidak tahu cara apa lagi untuk survive di kota metropolitan, Bapak dan Ibu. Kami hidup di Jakarta dengan gaji double ya kan untuk waktu itu masih sendirian aja. Itu Alhamdulillah cukup. Cukup prihatin waktu itu. Memang begitu. Kalau tidak apa lagi seperti itu, Bapak dan Ibu. Karena di kota metropolitan itu luar biasa. Biaya hidup tinggi dan segala macam. Saya berpikir pada saat itu bagaimana lagi caranya. Bagaimana caranya saya, enggak tahu apa lagi. Saya mau usaha, enggak punya modal. Saya mau usaha yang pasti saya mempunyai skill yang bagus. Saya mencari-cari cara sampai satu ketika pada saat itu ada sahabat yang lakus di belakang rumah saya. Ngekos di belakang rumah saya, di situ pada saat kita naik di sekota, Kopaja PSI 19, itu jurusan tanah abang ke ragunan. Beliau bawa satu benda yang mencurigakan, saya bilang gitu kan. Lalu benda itu dulu waktu itu, maaf, orang besar, hitam gitu. Itu dia buka-buka, buka-buka. Dia mencoba menceritakan kepada saya. Tapi kayaknya masih ragu-ragu pada saat itu. Tapi akhirnya di peristiwa di Kopaja PSI 19 itulah yang sebenarnya merubah kehidupan saya, Bapak dan Ibu. Iya, ibu. Di waktu itu dia cerita, dia cerita, dia cerita. Saya enggak ngerti apa yang dia ceritakan. Karena pada saat itu dia cerita tentang bulat-bulat, bulat-bulat ada produk, ya kan. Belum lagi kasih juta-juta, juta-juta. Saya kan melihat orangnya, ya kan. Orangnya juga masih ngekos di belakang rumah, gitu kan. Karena-bukan di sekitar bulan aja, kalau tanggal 20-an gitu, mudah mengetok-metokan, mantok-tok-tok. Jangan-jangan, ada minyak standar, gitu. Dulu pasti seperti itu, gitu kan. Hidupan kita di kos-kosan itu, ya namanya minyak standar itu adalah satu yang berharga untuk memenuhi kebetulan perut, gitu ya kan. Di situ luar biasa. Tapi untungnya pada saat itu saya lihat gini. Saya cuma bilang satu saja. Oke, bro, saya bilang gitu kan. Ini ada duitnya enggak, gitu kan. Karena motivasi saya dulu yang mencari uang, gitu kan. Ini ada buat dia begitu meyakinkannya, gitu. Ini ada yang terlupa, cukup, blablabla. Oke, oke, cukup, cukup, cukup. Saya bilang gitu kan. Saya enggak terlalu termotivasi dan saya juga enggak terlalu mengerti dengan bisnis apa yang dikatakan itu. Tapi saya bilang, oke, saya ambil keputusan pada saat itu. Datanglah di sebuah pertemuan sama seperti ini kurang lebih, ya kan. Pertemuannya tapi enggak sebanyak ini. Paling cuma sekitar 20 orang, gitu. Ya kan, saya duduknya udah telamat. Duduk di belakang, pakai jeans, ya kan. Itu ada kesempatan di hari-hari minggu itu saya lihat, gitu kan. Ini bisnis apa? Katanya bisnis tapi diundang ke hotel. Terus bisnisnya tepuk tangan-tepuk tangan, ya kan. Dari pertama tepuk tangan-tepuk tangan ketawa-ketawa. Musik juga-jeger juga-jeger. Ini bisnis apaan saya bilang, gitu kan. Tapi di situ saya lihat produknya, bapak dan ibu. Ya kan, produknya menarik. Wah, ini menarik. Menarik nih, produknya bisa nyedot-nyedot racun di dalam tubuh. Mudah-mudahan bisa nyedot-nyedot dosa-dosa kita juga, gitu kan. Kalau bisnis seperti itu enak banget, gitu kan. Tapi di situ, benar, saya bilang. Pertama kan, nih, koyok-kayok ditempelin. Itu apa namanya? Gitu. 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 saya bawa gitu kan, di malam hari di TV media, di RTV itu saya bawa orang-orang mulai bertanya-tanya disitu, saya belum cerita banyak-banyak ke orang-orang gitu kan tapi orang-orang banyak yang bertanya, Jel, lo minum apaan? gitu kan nah apalagi kalau misalnya pada saat makan siang, makan siang itu kan temen-temen banyak-banyak minumnya tuh kalau mau teknalis, warna kuning, atau mau warna merah gitu kan, nah saya ijo sendirian pak nah dari situ temen-temen nai, lo air udah kayak gini diminum gak ada gitu kan lo pada saat itu masih menakutkan sekali, ya, air ijo-injo itu menakutkan sekali orang-orang masih banyak belum paham, jadi lebih sulit kita menjelaskannya sebenarnya, ya kan disitu kita cerita sampai berpusat-berpusat, pokoknya mereka bilang udah apa mau gue liat lo dulu, kalau lo masih hidup, besok berdua lo mau nah kita takut juga disitu, tapi siapa penting dari situ bikin saya lebih percaya diri gitu kan minum lagi, minum lagi, nah disitu mulai saya cerita ada temen yang sakit kepala, saya kasih chlorophyll gitu kan ada temen yang sakit kepala, saya kasih chlorophyll, sakit gigi, chlorophyll, sakit panu aja saya kasih chlorophyll apalagi gak ada hubungannya yang sakit panu gitu kan nah, sampai disitu terkenal lah, oh disini jalan ijo-ijo tadi gitu kan menjelaskan obat lah, pokoknya segala macam ijo-ijo lah gak sampai kolor ijo aja tadi gitu kan pokoknya udah terkenal tuh, dari 6 lantai itu semua terkenal, jalan ijo-ijo gitu kan gak apa-apa, buat saya gak apa-apa ngebranding gitu kan gak ada masalah, tau ini saya yang suka dan saya enak gitu kan dan i don't care what you say gitu kan mereka gak akan memberikan saya kehidupan lebih baik kok mereka mau mengatakan apa, gak apa-apa saya gak ada masalah, jangan seperti itu jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa jadi, misalnya kita ini terlalu bermasalah dengan orang pikir mereka bilang apa kepada kita, itu loh betul ya kan, emang kenapa gitu loh biarin lagi, saya suka dan saya juga tidak tidak membuat mereka sulit, ya kan saya lakukan terus, ya kan kemana-mana lumayan dari situ, mulai, bapak dan ibu mulai ada temen yang sudah mulai percaya gitu kan mulai ada yang beli produk gitu kan beli satu, beli satu, kadang-kadang beli satu gelas gitu kan satu logi, sesuatu pada saat itu ya tapi gak apa-apa, kalau memang dapat cuma 5.000 perak, kadang-kadang gitu kan nah, pada saat itu cukup lumayan, karena saya kan kemana-mana pakai kedaran paling bagus ke dunia walaupun, kong-kong-kong-kong kadang-kadang udah berhenti, abadah masih berjutan oh itu luar naga pun kendaraan saya menurut saya sempat banget gitu ya umum memori pokoknya setiap saya mendekati seorang wanita pas wanita itu kabur pada saat dia saya bawa kendaraan niapa gitu oke gak apa-apa disitu nah saya pikir dengan keadaan apa untungan 5 ribu padahal 10 ribu itu lumayan untuk beli olisamping pada saat itu olisamping cukup cukup berpikir kelas kita gitu kan pada saat itu juga festivalin cuma 2 ribu atau 3 ribu kanan disitu ya kan ah disitu oke mulai mulai saya bercerita lagi cerita lagi cerita lagi cerita lagi cerita lagi sehadir ke pertemuan lagi ya kan pertemuan-pertemuan yang kecil-kecil tapi disitu sangat gratis bapak dan ibu karena disitu apalagi kalau kita datang ke acara-acaranya gak seperti saat ini ya kan saat ini kan saya lihat banyak wajah-wajah cantik wajah-wajah ganteng ya kan yang seger-seger kalau dulu tahun 2002-2003 awal-awal yang datang itu sarungan ya kan kayak gini ada yang agak gini-gini yang apa itu bukan ini tapi banyak orang disitu yang datang yang sakit gitu kan dikira ini pengobatan gratis karena apa gitu kan sebetulnya datang itu aduh ya kayak gitu-gitu lah ini sepuluh bisnis apa klinik obat apa gitu kan tapi menarik bapak dan ibu berbeda dengan sekarang lah itu ketanggung dulu untuk sebuah teman-teman yang penting kita terus percaya dan kita yakin oke sikat cerita kami diajarkan untuk bermimpi lebih ya kan kami harus punya tujuan ya kan katanya when the way is clear the way is easy ya kan artinya tetap semangat yang penting ya disitu kami mencoba sebuah ingin-ingin yang mungkin kami gak pernah membayangkan sebelumnya tapi yang paling realistis pada saat itu saya cuma bermimpi untuk bisa menikah saya bilang itu jadi mohon maaf untuk para wanita saya sudah menikah oke saya pengen menikah aja tapi kita berpikir gini kalau saya menikah dengan kehidupan di kota mama kota gitu kan di kota metropolitan saya hidup sendiri aja sulit bagaimana kita berdua bagaimana kalau punya anak kami berpikir lagi waduh tapi untung disitu kita ketemu solusinya Keling Keling adalah solusi disitu kita mulai dan Alhamdulillah untung ada yang mau itu aja sebenarnya gitu kan untuk ada yang mau saya nikahin gitu kan dan disitu kami bikin sebuah pesta pernikahan yang cukup sederhana karena waktu itu gerbungnya juga di gerbung PT.IK di daerah Blok M mungkin bapak dan ibu tau di daerah sana itu gak besar-besar amat tapi waktu itu undangan Alhamdulillah sekitar 3000 orang sendiri yang datang hampir 3.000 orang undangan itu sekitar 1600-1700 undangan gitu kan jadi Alhamdulillah itu penuh dengan makanan dan Alhamdulillah juga dengan kekurangan ya kan untung saya ketemu Keling itu aja gitu kan untung disitu tepuk tangan dulu untuk Keling kalau saya menikah waktu itu di posisi Crown Manager gitu kan karena disitu Crown Manager itu singkatannya kan CM ya kan CM itu calon mantan gitu kan ya oke lah nikah lah pada saat itu gitu kan disitu saya Emerald waktu itu ya kan sampai sekarang juga masih Emerald kalau sudah menikah masih tinggal di kos-kosan gak enak gitu kan berisik gitu kan terus belum lagi kalau tinggal sama orang tua aduh gak banget gak gue banget gitu kan belum lagi kalau tinggal sama mentua waduh ampun-ampun malah susah bergerak sedangkan kalau udah nikah kita harus banyak bergerak betul gak pak maksudnya maksudnya banyak bergerak oke ya bener tapi kan maksudnya bergerak maksudnya mencari uang apa gitu jadi bergerak maksudnya udah sore nih oke 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 dari pertama Corona tahun 97 itu awal-awal yang punya mobil salju yang penting maju tapi disitu saya bersyukur yang pasti ada perubahan disitu nah dari situ kita bisa beberapa kendaraan ada BMW, Volkswagen, Daihatsu, Toyota yaudah gapapa Alhamdulillah ada aja disitu apakah itu kan bermaksud solo atau pangkar enggak juga tapi ya sedikit manas-manasnya medan gitu nah terus belum lagi juga kita yang menariknya sebenernya saya itu enggak terlalu terlalu heboh heboh banget enggak ya saya enggak terlalu suka maksudnya tapi ternyata dari challenge itu memberikan lebih tapi apa yang kami harapkan gitu aja ya kan kami bisa jalan-jalan ke luar negeri ya kan kalau Malaysia, Singapura itu udah kayak dari Medan ke mana ya yaudahlah mau nyetetet lagi ya kan bolak-balik, bolak-balik kadang-kadang cuma beli coklat udah balik lagi ya kan kalau bener kan memang begitu karena anak saya minta gitu kan anak saya minta mau pakai coklat dan ini tapi ini cuma ada di Singapura istilahnya saya berangkat cuma beli coklat balik lagi ya bener-bener ya sih ya ya bener-bener mas beli coklat balik lagi gitu kan tapi kan kebayang kalau dulu kan enggak mungkin kayak gitu gitu kan saya mau ke kebayangan lama aja mikir omos gitu kan ini ya simbolisasi ngapur ya kan deket, deket banget, ding ding kayak gitu kan ya itu maksudnya Alhamdulillah ya apa yang kami ada apa yang kami dapatkan dari kisisi sini gitu bapak dan ibu ya belum lagi kami Alhamdulillah bisa menginjakan kaki kami ke Tanah Suci ya kan saya bisa bersama istri sama orang tua saya bisa berangkat Mertua saya bisa berangkat Adik-adik saya bisa berangkat Alhamdulillah bersama Dari tanah suci Dan akhirnya apa yang lebih menarik adalah Kami terus bermimpi lagi Bermimpi lebih besar lagi Dari anak-anak kecil Sekarang anak-anak saya Yang pertama baru kelas 3 Yang kedua itu juga baru kelas 1 SD Nah tapi dari usia Satu setengah tahun Saya untuk kasih masuk mereka sekolah Dan mohon maaf sekolahnya juga bukan sekolah SD Impress ya Karena saya dulu lulusan SD Impress gitu kan Jadi saya gak mau Anak-anak saya kok gak berkembang banget gitu Keturunan kita Kalau misalnya udah kita lulusan SD Impress Anaknya SD Impress juga Kayaknya kan gak karet banget Betul gak Jadi ya sudah lah Ada dekat rumah itu ada Saya kasih masuk mereka kesana gitu kan Dari usia satu setengah tahun Mereka biaya masuknya aja 40 jutaan Ya Jadi ya Ini buatannya gak terlalu besar ya Tapi ya Alhamdulillah bisa kami Masuk kesana gitu Nah dari usia satu setengah tahun Mereka sudah masuk gitu Dan terus Ini kan buat Saya karena saya sayang sama anak-anak ya kan Kan Bapak-bapak juga lebih sayang ya pastinya ya Tapi ya jangan di sekolah Di SD Impress Maksud kita di SD Impress Sekarang di SD Impress juga Anak-anak kita Ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kita bisa Terkualahkan mereka sekarang Yang sebelahnya sekarang Mereka kalo ngobrol pak ya kan Kalo ngobrol mereka dalam bahasa Inggris gitu Jadi kadang-kadang saya Tunggu sebentar, sebentar, sebentar Kamu mau ngomong apa? Saya gak ngerti gitu Tapi gak apa-apa Nggak ngerti bahasa Inggris Yang mau ngara-ngara Ngomong bahasa Inggris ya Alhamdulillah dari di Alhamdulillah Temen-temen Bapak dan Ibu Kalo kita ceritakan Apa yang kami dapatkan Mungkin Sampai nanti jam 3 pagi pun Gak akan selesai-selesai Karena ini suatu berkah yang luar biasa Ya kan Yang penting sekarang Pola kerjanya sederhana saja Yang penting kita mau cerita itu saja Ya kan Kita mau cerita Dan kita mengingatkan Mudah-mudahan Setiap langkah kita adalah ibadah Begitu saja sederhananya Jadi Setiap kita melangkah Kita bercerita kepada orang lain Kita mengingatkan ini ibadah Kita berbagi Kita berbagi Kita berbagi Kita berbagi Mungkin awal-awal gak apa-apa Masih bercampur aduk Dengan apa yang kita harapkan Oke it's okay Gak ada masalah Kita manusia Ya kan Kita manusia yang berbagi Terus berbagi Cerita Nah kalo sudah berbagi Ada yang menerima Ada yang tidak Enggak ada yang masalah Enggak Enggak usah Enggak usah bingung Dengan apa kata orang Wah kita jadi tukang jamu Enggak ada masalah Saya pernah ditolak Sama tukang sayur Mohon maaf Sampai sekarang Masih jadi tukang sayur kok Saya pernah ditolak Sama orang teman-teman Di tepat kerja saya Ya kan Itu sekarang masih kerjanya seperti itu Ya kan Mereka Mencelah-celah saya Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada masalah Mereka ngetawain apa Enggak ada masalah Saya bilang Toh akhirnya apa Mereka melihat Tapi akhirnya Pada saat saya datangin lagi Mereka bilang Ah kamu kan beruntung jahal Gitu kan Kamu udah duluan Ya udahlah Emang sudah begitu Begitu saja Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Mereka cuma bilang Selamat gagal Emang lo hebat sih Kadang Ya Tidak ada masalah 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 100 tahun Mungkin 100 tahun Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Seperti saat ini Mungkin bapak dan ibu Ada yang merasa terjebak Gini Di acara seperti Wah gue terjebak nih Mau ke level Ya udah gak apa-apa Mungkin ini udah jalannya Tuhan Betul gak Kita misalnya berdoa Yang Allah Mudah-mudahan diberikan Jalan Betul gak Bagaimana caranya Untuk bisa keluar dari Keadaan yang sulit Untuk punya kehidupan lebih baik Betul gak Betul Betul Tapi kan untuk Dari jawaban Tuhan Kita gak tahu Seperti apa Mungkin siapa tahu Hari ini Jawaban anda Tertabulkan oleh orang Yang menjegoskan bapak dan ibu Kedalam orang-orang ini Siapa tahu Bapak dan ibu Dari jawaban Ya sekarang kita Pertua yang terbaik saja Dan yang menarik lagi Seperti tadi pak Setiodarma mengatakan Bisa diwariskan Bapak dan ibu Kesuksesan Akan berakhir Dimana kehidupan ini Berakhir Betul gak Betul gak Kesuksesan Akan berakhir Dimana kehidupan ini Berakhir Ya gak Kecuali kau mengkalkannya Nah sekarang pertanyaannya Kesuksesan yang seperti apa Yang bisa diketalkan Kesuksesan yang bisa dirasakan terus Kesuksesan dimana kita sukses Banyak orang sukses Banyak orang sukses Banyak mereka mendoakan kita Betul Berakhir Kesuksesan Sekarang disini Seperti apa Yang bisa seperti itu Kita kan harus seimbang Hidup di dunia Untuk akhirat Tetap ini harus kita pikirkan betul-betul Ya gak Kita ngejar dunia aja gak ada habisnya, ngejar akhiratnya kita sekarang hidup di dunia, kita punya tanggung nyawa, betul kita bisa berserah ini berserah ini, tapi gak ada usaha ya gimana caranya, emang duit mau datang dari laut maksudnya buka hati aja itu aja sederhananya, ya gak biarkan hati yang berbicara karena kalau sudah bicara wilayah hati bapak dan ibu, hati gak pernah berbohong, hati itu bersih ya gak bapak dan ibu hati itu bersih, itu biarkan hati itu yang berkata dan memutuskan insya Allah, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang anda semua akan jadi program masada semuanya mengatir waktu bapak dan ibu terlalu panjang, sekarang siapa yang pengen punya kehidupan lebih baik, siapa yang pengen aja, yang gak pengen, jangan membuka tangan insya Allah mudah-mudahan doang kebuka tangan ke bapak dan ibu semua, siapa yang pengen punya rumah yang lebih baik lagi luar biasa, tepuk tangan sekali lagi siapa yang punya punya kendaraan yang lebih baik lagi wow, tepuk tangan dulu bapak dan ibu siapa yang pengen kendaraan keluar dari dapet luar biasa, siapa yang pengen ibadah ke tanah suci wow, abis itu kamu pengen tangan yang berada semua ya nah sekarang siapa yang baru pertama kali di dalam bangun ini, boleh senyumkan tangannya, wow luar biasa tetap bapak dan ibu, tangan lah silahkan bergiri, silahkan bergiri silahkan bergiri, baru pertama kali hari, wow luar biasa kalau kalian kan tangan bapak dan ibu waktunya bapak dan ibu ya, tinggi kanannya kiri kanannya, luar biasa dan saya undang bapak dan ibu yang lebih di atas panggung oke, terima kasih kita teman-teman yang baru pertama kali saat ini pertama kali membuat katera ini selamat menikmati oke nah kita pilih keputusan sekali lagi Tumpu Mariam untuk katera-katera di bawah sini nah disini nanti di belakang saya sudah minta sama Pak Oli ya saya bilang saya minta aplikasi sementara ya saya minta aplikasi sementara ini dan saya doakan mudah-mudahan yang mengambil keputusan untuk siang hari ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang akan jadi kronambasador dan boleh juga saya doakan nah ini aplikasi sementara nanti bapak dan ibu bisa bisa isi keputusan itu nanti saja sudah harus sekarang gitu kan nanti tidak ada serahkan kepada orang-orang yang mengundang Anda ya karena orang-orang yang mengundang Anda adalah sebenarnya mereka yang jauh lebih peduli dibandingkan saudara-saudara kita yang mengundang rekan-rekan disini boleh puji tangannya boleh berdiri yang mengundang disini wah luar biasa teman-teman yang mengundang Anda siap bekerjasama memilih teman-teman disini ya ya Anda siap ya ya atau teman-teman yang baru datang Bapak dan ibu yang baru hadir Anda siap bekerjasama dengan rekan-rekan ya halo siap siap kita semua siap siap oleh penghutangan yang mudah untuk kami kita foto dulu ya kita foto dulu bolehlah kasih aplikasi kuningnya di atas kanan boleh foto ya ya pasti ya ya kemudian berarti kamu 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 ini akan kamu 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 keluarga, jika anda sudah bergabung nanti kita akan ketemu lagi, silahkan untuk kembali ke tempat anda masing-masing ya, setelah temui abang-abang abang anda bagi rekan-rekan para pemilih masa depan yang gemilang selamat datang di dunia lain oke kadang-kadang dunia lain kita bilang dunia tidak nyata dan kadang-kadang dunia nyata dibilang dunia lain kita gak tau ya kan gak tergantung dari persepsi masing-masing bapak dan ibu semuanya, yang pasti insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama sudah menjadi keluarga Kelly nanti, dan insya Allah juga sama-sama semua yang ada di dalam ruang ini, from the bottom of my heart ya kan, artinya tetap semangat oke yang penting saya doakan mudah-mudahan kebadan ibu semoga akan menjadi peran ambasador peran ambasador peran ambasador amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebukan amin 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 amin